Kejaksaan Negeri Sintang menetapkan dan menahan dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jalan desa Baningkota hingga desa Sungai Anah Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP ditemukan kerugian negara sebesar Rp302 juta. Kedua tersangka adalah L yang berperan sebagai kontraktor dan S berperan sebagai pelaksana pekerjaan lapangan yang diduga juga merupakan salah satu oknum ASN aktif di lingkungan pemerintah daerah yang langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus Kejaksaan Negeri Sintang. Setelah menjalani pemeriksaan, kedua tersangka langsung mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol dan langsung digiring ke mobil tahanan untuk dititipkan di LP kelas 2B Sintang sebelum dikirim ke pengadilan tindak pidana korupsi di Pontianak. Dugaan tindak pidana yang diperankan kedua tersangka dengan total nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp1,1 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP ditemukan kerugian negara sebesar Rp302 juta. Pak Buanggaran Rp1,1 miliar. Yang di kerugian? Kerugiannya Pak? Kerugiannya Rp302 juta Rp279 juta, sekian lah. Ini tindak pidana korupsi tahun berapa nih Pak? 2017. Diawali dengan temuan pada BPK, kemudian ditindaklanjutin oleh hasil temuan itu otomatis tindaklanjutin oleh Kejaksaan Negeri Sintang. Kemudian melalui proses penyelidikan dan pendidikan. Penyelidikan tahun 2020. Kemudian yang meningkatkan pendidikannya di tahun 2021. Setelah kita rasa lengkap, kita segera P21, kemudian ditindaklanjutin oleh Kejaksaan Negeri Sintang, segera melakukan tahap 2, gajah perlimpahan tersangka dan terpenting. Menurut Kejari, hasil pemeriksaan memang sudah melanggar undang-undang, karena pemenang kontrak lelang mengalihkan pengerjaan kepada S yang statusnya merupakan pegawai negeri sipil dan sudah jelas salah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edy, Ainyus, melaporkan.